Perisa status Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara telah diturunkan dari sebelumnya level 4 atau awas menjadi level 3 atau siaga. Meski demikian, warga tetap dihimbau tidak memasuki wilayah radius 4 km dari kawa aktif. Tim PPMBG menurunkan status Gunung Ruang sejak Senin kemarin seiring dengan menurunkan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Warga kembali beraktifitas di sekitar dermaga yang berhadapan langsung dengan Gunung Ruang. Meski demikian, warga diminta untuk tetap waspada dan menjauhi radius 4 km dari pusat kawa aktif Gunung Ruang. Warga juga dihimbau untuk selalu menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu pernafasan. Gunung Api Ruang sebelumnya erupsi pada 16 April lalu, dua desa di sekitarnya terdampak paling parah. Dipenuhi abu dan bebatuan vulkanik yang dimuntahkan oleh Gunung Ruang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.